Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam inovasi vokasi Bersama saya Anung Wahyudi Dari Politeknik Negeri Lampung Program Studi Teknologi Perbenihan Sore ini sekarang tanggal 5 Agustus Kita akan get mahasiswa di sore hari ini Apa yang mereka lakukan Sebelumnya saya akan mengenalkan Di sini ada beberapa kegiatan riset terapan Yang dilakukan oleh mahasiswa teknologi perbenihan Kita bisa lihat di sini Jadi mereka saat ini mengerjakan Belajar untuk merakit varietas unggul baru Melon Oriental Ada 2 varietas yang sudah kita daftarkan Di Kementerian Pertanian Yaitu varietas Ogan Makwauri Dan Gengseng Makwauri Saat ini sedang kita persiapkan Untuk yang hibridanya Nah ini ada 2 juga nanti Yang akan kita daftarkan Untuk pendaftaran dan PVT Kita bisa lihat di sini Ini adalah Melon Oriental Makwauri Ini mahasiswa melakukan polinasi Jadi di sini ada polinasi Ada labelnya Ini dipolinasi tanggal 28 Juli 2024 Ini ciri-ciri buah yang polinasi sudah jadi Jadi hari kemarin mereka dibungkus Dengan bungkus warna merah Untuk menghindari serbuk sari yang tidak diinginkan Karena ini dilakukan untuk selving dan crossing Dengan jantan dan bentina yang sudah ditentukan Ini contoh buahnya yang sudah jadi Kita akan lihat satu tanaman ini Ada berapa buah Ya di sini terlihat Ini ada satu Dua Kemudian tiga Kita bisa lihat Satu Dua Tiga Kemudian masih ada lagi Di setiap seluruhnya akan ada buah Kita kelihatan ya Jadi buahnya Bisa lima buah pertanaman ya Atau kalau dalam kondisi bagus bisa sampai Sepuluh buah Tapi ini harus butuh perawatan ekstra Kita lihat yang lain untuk kegiatan mahasiswanya Dari semester 4 Sedang melakukan apa Kadek Penyungkupan Pak Ini melakukan penyungkupan Dan ngecek polinasi Berapa persen yang jadi Dan yang sudah dikasih label Dan yang belum Nah ini ada Mahasiswanya siapa namanya Helia Ini Helia Ini Jarwati Jadi ini mahasiswa ini semester 4 Sedang belajar riset Mereka sedang Pengamatan warna buah Menggunakan RHS RHS itu Royal Horticulture Society Jadi standar untuk Untuk pengamatan buah Menggunakan Kertas RHS ini Nah ini ada buah-buahnya Bisa dilihat disini Itu mahasiswa bisa kelihatan ya Itu banyak buahnya Pertanaman Ini juga ada buahnya Ada dikasih label Ya Jadi ini Ini bisa saya tunjukkan disini Ini dipolinasi tanggal 20 Juli 2024 Ini buah-buahnya Dari sana Kelihatan Saat ini Tanamannya sedang berumur 43 hari Setelah tanam Jadi ditanam tanggal 22 Juni Bulan kemarin Sekarang sudah tanggal 5 Agustus ya Jadi sekitar 43 hari Setelah tanam Sudah berbuah seperti ini Ini ada buahnya Terus nanti terus ada Buahnya Ini ada Rajes Ini mahasiswa semester 6 ya Iya pak Sekarang masuk semester 7 Oh iya tadi yang semester 4 Naik ke semester 5 ya Ini semester 6 ke semester 7 Kalau tadi dia Bergaris Kalau ini bisa dilihat disini Ini buahnya polos ya Buahnya polos Kalau tadi bergaris Jadi ini yang Ini bisa Yang dipolinasi Disini ada bunga Nah ini juga ada yang Polos ya Bisa kelihatan disini Dan seterusnya Uji tanam Pembandingnya dengan Varitas Yurika Ini buahnya yang Yurika Kemudian ada Juga varitas Golden Langkawi Nah ini Golden Langkawi Ini kelihatan ini ada Varitas Golden Langkawi Nah ini varitas Ini buahnya Yang Golden Langkawi ini juga Dilakukan Polinasi Untuk Selfing ya Disana ada Kawasan 5R Mahasiswa diharapkan Memegang Dan menerapkan Prinsip Rawat Rajin Rapi Resik ringkas Ini yang di tanaman melon Di Greenhouse Teaching Farm Kita akan lihat Aktivitas mahasiswa Yang di luar Greenhouse ya Di sore hari Sekarang jam 6 Kurang 15 Ini di jam saya Jam 6 kurang 15 Let's go kita lihat Yang di luar Dari Senin 5 Agustus Ada juga mahasiswa Yang beraktivitas Ini ada Jenny Namanya Jenny Mahasiswa semester 6 Yang Sebentar lagi Ke semester 7 Ini Sedang di lapangan Dari melon Yang oriental Varitas Gingseng Dan Ogama Kuire tadi Kita Cobakan di lapangan Jadi bisa dilihat disini Ini sedang di Ini kita lihat buahnya Ini ada satu tanaman Ini ada buahnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Itu bisa dilihat Silahkan di Satu Nah Ini buahnya Lumayan cukup banyak Ini harus diseleksi Karena satu tanaman Bisa banyak sekali buahnya Ini yang Melon Yang oriental Yang dicobakan di Lapangan Kita lihat Di samping yang melon Ada juga masya Yang sekarang sedang beraktivitas Di tanaman semangka Let's go Berikutnya ada Mahasiswa teknologi Perbendihan juga Yang sore hari ini Beraktivitas Sedang menata sulur Di Lahan ya Karena kita uji coba Di lahan Ini untuk semangka Jadi itu semangka Di tata sulurnya Ini ada Disini ada Bakal buah Ini ada bakal buahnya Yang semangkanya Nah ini Di tata sulurnya Ini menggunakan Sistem Double bed Atau kupu tarung Disana melon Disini semangka Ini ada Mahasiswa Namanya Jeffrey Sama Nanda Sama Mahasiswa semester 6 ke semester 7 Yang sore hari ini Juga beraktivitas Kita akan lihat lagi Semangka Bagaimana Nyungkupnya Karena penyungkupan Dilakukan oleh Di sore hari Nanti besok paginya Dilakukan polinasi Kita lihat Yang penyungkupan Yang semangka Let's go Ya sekarang Kita bisa lihat juga Ada mahasiswa Yang sedang Menguji di lapangan Untuk Ini hasil persilangan WM Watermelon 24 07 Strip 11 Silangan Dengan 24 07 Strip 10 Pada ulangan kedua Disini Dilakukan Silangan Atau persilangan Atau crossing Kita bisa lihat disini Ini ada mahasiswa Kalau sore hari begini Itu kita menyungkup Bakal bunga Ini ada bunga betina Ini ada bunga betina Yang kuncup seperti ini Besoknya dia mekar Nah dilakukan penyungkupan Nah disungkup Besok pagi dia mekar Bunga ini akan mekar Kemudian dilakukan polinasi Dengan bunga jantan Nah Sore hari mahasiswa melakukan penyungkupan Kemudian besok paginya Maksiswa melakukan Polinasi atau penyerbukan Karena bunganya akan mekar Di pagi hari Dan itu Waktu yang tepat Untuk melakukan penyerbukan Atau polinasi Baik itu yang Bisa saya Kabarkan Dari kami Mahasiswa Teknologi perbenihan Ya Di program studi kami Belajar tentang Bagaimana teknologi benih Itu diajarkan ke mahasiswa Dari proses Pemulihaan Perakitan Produksi Analisis benih Kemudian dari proses Penanganan mutu benih Kemudian Pemasaran Dan sebagainya Juga diajarkan ke mahasiswa Semoga bermanfaat Ingin kuliah Di teknologi perbenihan Hubungi kami di website PS-stekben .polinela.ac.id Selamat sore Salam inovasi Vokasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh